Serial Kitabu Tawheed bagian kelima, 10 wasiat Allah. Jika kita menghayati firman Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151, 152, dan 153, kita akan dapati ada 10 wasiat Allah SWT dalam ketiga ayat tersebut untuk segenap manusia. Wasiat yang pertama, Allah melarang kita dari perbuatan syirik kepadanya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151, Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu, yaitu, janganlah kamu persekutukan sesuatu dengan dia. Kedua, Allah mewasiatkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Ketiga, Allah mengharamkan untuk membunuh anak, terlebih karena khawatir akan kefakiran. Keempat, Allah mengharamkan untuk mendekati perbuatan tidak bermoral, perbuatan maksiat, baik yang nyata maupun tersembunyi. Kelima, Allah berpesan agar kita jangan sampai membunuh jiwa kecuali yang dibenarkan dalam syariat. Keenam, Allah berpesan agar kita jangan mengambil harta anak yatim, kecuali untuk kemasalahan anak yatim tersebut. Ketujuh, Allah berpesan agar kita menegakkan timbangan keadilan dalam memberi dan mengambil. Kedelapan, Allah mewasiatkan agar kita berucap atau bersaksi dengan adil, baik terhadap karib kerabat ataupun orang asing. Kesembilan, Allah berpesan agar kita menunaikan ketaatan padanya, menjauhi larangannya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah nabinya. Kesepuluh, Allah mewasiatkan agar kita mengikuti asirat al-mustaqim, yaitu jalan tawhid dan sunnah. Dan Allah melarang kita dari mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu jalan kebitahan dan syubuhat, yang hanya akan mencerai ibraikan kita dari asirat al-mustaqim. Inilah sepuluh wasiat Allah dalam tiga ayat Al-Quran, Surat Al-An'am, 151-153. Dari keseluruhan wasiat tersebut, wasiat pertama yang Allah sampaikan adalah wasiat tawhid, larangan berbuat syirik. Ini menunjukkan bahwa kewajiban tawhid adalah kewajiban yang paling wajib, sementara kesyirikan adalah keharaman yang paling haram.